Intro Heo, ada apa hari ini? Inggris diakini sudah masuk dalam masa pergolakan resesi dalam setahun penuh. Hal ini diakibatkan adanya krisis biaya hidup di kerajaan Inggris dan adanya dampak inflasi di rumah tangga sebanyak 9,9% di bulan Agustus dan diperkirakan akan mencapai puncak inflasi di bulan Oktober sampai November sebesar 11%. Dan hal ini disebabkan oleh adanya lonjakan harga energi. Salah satu dampaknya anak-anak di sekolah Inggris menerita kelaparan atau kekurangan makanan akibat krisis ekonomi ini. Dan dikatakan beberapa dari mereka bersembunyi di taman sekolah karena tak mampu membeli makan siang. Selain kondisi tersebut, bagaimana kondisi di Inggris saat mengalami krisis seperti ini? The UK is gripped by an economic crisis of its own making. Jadi Inggris ini bikin penyebab itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Dalam hal ini kalau kita cek data-data ekonomi yang terjadi, Bank of England itu menaikkan suku bunganya 0,50% guna mengendalikan inflasi. Tapi pada saat yang sama, itu pemerintahan list trust itu mengurangi pajak. Ini yang terbesar sejak 50 tahun terakhir. Dampaknya yang terjadi adalah investasi itu akan berkurang. Dan saking kagetnya ini, IMF itu meremalkan gitu. Di mana pertumbuhan GDP Inggris, growth domestic product Inggris, itu akan turun. Guna menekan inflasi, Kamis 22 September 2022, Bank Central Inggris atau Bank of England kembali menaikkan suku bunga acuan menjadi 2,25% dari suku bunga dasar 0,5%. Kejadian krisis ekonomi di Inggris ini bukan kali pertama. Dalam sejarah, tercatat Inggris mengalami krisis diantaranya, pada tahun 1929 hingga 1939, The Great Depression, yaitu salah satu bentuk depresi ekonomi yang muncul akibat ambruknya pasar saham Wall Street pada Oktober 1929. Pada tahun 1709, terjadi The Great Frost, tepat 300 tahun yang lalu, salah satu peristiwa hancur ekonomi Inggris yang disebabkan oleh pandemi Great Frost. Lalu pada tahun 1772 hingga 1773, terjadi krisis kredit. Di mana terjadi krisis keuangan yang paling sedikit diketahui, yang disebabkan karena dua peristiwa besar yakni krisis perbankan dan perang revolusi Amerika yang pecah. Kemudian di tahun 2007 hingga 2008, terjadi Great Resessions atau resesi hebat. Resesi ekonomi ini dipicu oleh krisis keuangan yang melanda negara adidaya Amerika Serikat. Hal itu tentu menyebar ke negara lain termasuk Inggris. Lalu apa solusi yang tepat untuk memerangi krisis ekonomi kali ini? Hendaknya memikirkan ini, pembangunan Commonwealth yang berbasiskan industri manufaktur. Ini yang mungkin Inggris perlu lakukan. Dan untuk itu saya melihat peranan dari Pangeran William untuk menjadi ikon Inggris. Inggris harus berinovasi, mencari produk-produk yang niche, yang istimewa, untuk menjadi model-model dunia, misalnya begini, otomotif dunia kan, kalau kita lihat kedudukan-kedudukan besar asing kan, mereka pakainya Mercedes. Inggris harus mencoba, mungkin Bentley, dijual dengan harga khusus buat kepala-kepala negara di dunia. Menghadapi krisis ini, sebanyak 170 tenaga kerja Indonesia masih tak jelas nasibnya. Padahal mereka sudah membayar agen di Jakarta untuk bisa bekerja di perkebunan Inggris dengan membayar sebanyak 2.500 sponsor link atau setara dengan 40 juta rupiah. Sementara beberapa TKI yang sudah bekerja sebagai pemetik buah di wilayah Kent mengaku tidak mendapatkan upah yang sesuai dan bahkan terlit utang puluhan juta rupiah. Mereka dibebankan oleh hutang kepada broker yang membawa mereka bekerja dari Indonesia ke Inggris. Padahal dalam hukum di Inggris sebenarnya agen tidak boleh memungut keuntungan ataupun biaya dari pekerja. Nah, bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Inggris? Harga makanan itu kalau kita lihat persentasenya mungkin secara general itu sudah naik sekitar 10 persen. Dan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas untuk belanja hari ke hari itu sudah terasa banget budget yang kita taruh setiap bulannya itu tuh kita jadi berkurang. Yang menjadi sangat alarming adalah bagaimana tambah banyak foodbank yang tersebar di seluruh Inggris yang penggunanya itu tidak lagi orang-orang yang datang dari kelas miskin namun kelas pekerjaan. Bukanlah jadi hal yang aneh ketika kita mendengar, kita nonton di televisi itu profesi-profesi seperti nurse, seperti bahkan orang pekerja-pekerja bisa dibilang mungkin blue collar yang lainnya gitu ya gitu ya. Memang mempunyai pekerja penuh, mereka digaji dengan uang yang cukup, bisa dibilang ya kelas pekerja lah menengah gitu. Itu mereka harus ke foodbank untuk mendapatkan, membeli makanan lebih gitu. Itu dikarenakan memang harga listrik menaik, harga makanan naik, terlebih untuk mereka yang masih kontrak. Meski persentase invasi saat ini menjadi persentase invasi yang paling tinggi dari 40 tahun belakangan ini, bagaimana cara yang tepat untuk Inggris bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi ini? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton!